Polisi akhirnya menguak fakta kematian seorang biarawati di Timor Tengah Utara. Pihak kepolisian dari Polres Timor Tengah Utara akhirnya berhasil menguak fakta tentang kematian seorang biarawati di Kabupaten Timor Tengah Utara, Sabtu 23 Desember 2023, Kapolres TTU. AKBP Mohamad Muhson melalui kasat reskrim Polres Timor Tengah Utara, Ibtu Joni Biro mengungkapkan, seorang biarawati yang ditemukan meninggal dunia pada Sabtu 23 Desember 2023 karena bunuh diri. Korban ditemukan meninggal dunia di ruang makan salah satu asrama di Kelurahan Apelasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, pada Sabtu 23 Desember 2023, menurut Ibtu Joni, korban ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri di asrama tersebut. Pihak kepolisian Polres TTU masih melakukan pendalaman atas motif korban bunuh diri tersebut. Iya, ia masih pendalaman, ujarnya singkat saat dihubungi poskupang.com, Minggu, 24 Desember 2023, seorang biarawati ditemukan meninggal dunia karena bunuh di ruang makan salah satu asrama di Kelurahan Apelasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diarawati berinisial MYD 27, ini ditemukan meninggal dunia pada Sabtu 23 Desember 2023, berdasarkan informasi yang dihimpun poskupang.com, Minggu, 24 Desember 2023, sekira pukul 13 Wita, Sabtu 23 Desember 2023 korban pamit kepada seorang saksi berinisial Ifah pergi ke ruang makan untuk makan siang, ketika tiba di ruang makan, korban menutup pintu dan semua jendela. Berselang beberapa saat kemudian, Ifah pergi ke ruang makan dan mencurigai korban sedang tidak baik-baik saja. Didorong oleh kecurigaan tersebut, Ifah mencoba melihat lewat celah dinding ruang makan. Ketika mengintip lewat celah dinding ruang makan, didapati korban telah meninggal dunia dengan cara menggantung diri menggunakan tali nilon berwarna biru. Melihat kejadian tersebut, Ifah kemudian melaporkan hal itu kepada Biarawati yang tinggal di asrama mengenai kejadian gantung diri yang dilakukan oleh korban di ruang makan. Beberapa orang Biarawati kemudian datang ke ruang makan dan meminta bantuan Ifah untuk mendobrak pintu ruang makan yang dikunci oleh korban. Selanjutnya, mereka menurunkan korban dari jeratan tali yang digunakan untuk menggantung diri dan membaringkannya di lantai. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.